Sementara itu, Pemirsa Masyarakat Antikorupsi Indonesia, Tomaki, mendaftarkan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait pemberhentian 75 pegawai KPK pada Senin siang. Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia, Tomaki, Boyamin Saiman, mendaftarkan judicial review terkait Undang-Undang Revisi KPK nomor 19 tahun 2019 dengan cara menguji pasal 24 dan 26C ke Mahkamah Konstitusi terkait pemberhentian 75 pegawai KPK. Menurut Maki, pegawai KPK tidak boleh diberhentikan jika tidak melanggar hukum dan kode etik yang berlaku. Maki juga menilai keputusan memberhentikan 75 pegawai KPK merugikan pegawai KPK. Maki mengajukan gugatan berdasarkan pertimbangan yang telah dibacakan pada 4 Mei 2021 terkait proses peralihan pegawai KPK menjadi ASN yang tidak boleh merugikan pegawai KPK. Mahkamah Konstitusi tanggal 4 Mei kemarin dalam putusannya di dalam pertimbangan, bahasanya begitu, mengatakan peralihan pegawai KPK menjadi ASN itu tidak boleh merugikan. Dan itu kalimatnya. Tapi kemudian perkembangannya oleh Kepala BKN dipahami tidak merugikan itu ya termasuk bahwa kalau diberhentikan, artinya boleh diberhentikan, itu gajinya diberikan, hak pensiunnya, tunjangan hari tua, segala macam diberikan. Tapi tetap bisa diberhentikan atau alias bahasa tidak enaknya dipecat. Kalau pemahaman saya memahami putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 4 itu, itu bahwa tidak bisa diberhentikan dengan alasan apapun, ya pemahaman berikutnya adalah kecuali kalau memang melanggar hukum dan melanggar etik berat. Terima kasih. Terima kasih.